Halo guys, balik lagi bersama saya Spencer dan di depan saya ini udah ada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max jadi di video kali ini gue akan unboxing iPhone 13 Pro-nya aja soalnya kalau misalnya kalian udah liat vlog yang kemarin itu gue udah sempet unboxing iPhone 13 Pro Max-nya di peta digital sekalian gue juga akan kasih kesan pertama gue setelah gue keluar unboxing jadi tahun ini Apple gak pake bungkusan plastik soalnya Apple mau kurangin penggunaan plastik agar lebih eco-friendly oke mari kita liat belakangnya jadi tetep ada green pill-nya agar biar keliatan ori dan untuk bukanya kita tinggal tarik aja di green pill-nya bagian sini set ada satu lagi juga yang di bagian bawah oke kita angkat dulu aja HP-nya dan untuk aksesorisnya kita hanya dapet kabel USB-C, tool lighting, dan paperwork ada SIM ejector dan pastinya stiker dari Apple sama seperti tahun lalu aksesorisnya gak ada kepala casan kalau menurut gue yang warna seara blue ini sih ya bagus-bagus aja tapi pas gue kemarin tanya deh gue katanya yang warna Pacific Blue tuh lebih bagus, lebih elegan, lebih mewah gitu tapi ya itu balik lagi sih ke selera masing-masing mungkin juga karena gue udah pake Pacific Blue selama hampir setahun jadi serasa biasa-biasa aja seperti tahun lalu versi Pro-nya punya material stainless steel dan langsung keliatan sidik jari kalian tetep gampang banget untuk nempel di bagian stainless steel di bagian samping dari HP ini tapi ya sudah lah ya karena nantinya gue juga akan pake casing di HP ini oke jadi hal yang paling gue excited adalah layar promotion-nya jadi mari kita nyalain aja dulu oke, nyala jadi udah nyala damn, ini langsung kerasa banget sih 120Hz-nya ini nih fitur yang gue tunggu-tunggu dari launching iPhone 12 tapi ternyata harus tunggu setahun lagi biar bisa dapet fitur tersebut yang bikin gue kurang bisa nge-recommend iPhone 13 walaupun HP itu bagus-bagus aja untuk sebagian besar orang notch-nya juga sekarang 20% lebih kecil dibanding iPhone 12 so let's just compare it side by side oke, ini cukup noticeable sih kalau notch-nya lebih kecil I really thought it wouldn't at first but it really does ya tetep lebih suka sih ngeliat HP yang pake punch hole doang tapi karena Apple mengutamakan security jadi Apple nggak mau kurang-kurangin sensor yang ada di notch-nya ini sebenernya kalian bisa limit frame rate-nya di setting accessibility limit frame rate ke hanya 60 fps untuk dapet durasi baterai yang lebih awet oh iya, dan untuk ukuran kameranya Pro Max dan Pro sama dan ukurannya lebih pas di Pro Max sih dibanding yang Pro karena ukuran sama, body beda yang Pro Max jadinya keliatan lebih proporsional dan kalau kita bandingin sama yang 12 Pro Max kameranya lebih besar di 13 Pro kalau dibandingin sama 12 Pro bakal keliatan lebih besar lagi kali jadi gue udah tes HP ini selama beberapa jam and the 120Hz promotion is very nice dan juga tambah lagi animasi iOS yang bikin jadi lebih mulus untuk kameranya gue udah coba-coba dan upgrade-nya emang lumayan besar di keluaran tahun ini terutama untuk low light photography dan kalau dibandingin sama keluaran tahun ini lompatannya lumayan besar untuk cinematic mode gue udah coba tapi gue masih kurang yakin dengan fitur ini tapi gue harus sering-sering coba untuk kasih komen soal fitur tersebut gue udah coba macro mode yang ada di lensa ultrawide and it's nice that Apple put it dan juga ternyata cukup impressive jadi untuk mengambil foto macro HP ini memakai lensa ultrawide dan sistemnya akan otomatis detect kalau kalian ingin ambil foto macro dan fitur terakhir yang gue ingin omongin adalah photographic styles jadi iPhone 13 dan seri Pro-nya punya kemampuan untuk set picture profiles yang artinya kalian bisa pilih untuk dapetin hasil foto kalian dengan hasil yang lebih vibrant lebih kontras lebih hangat atau dingin jadi kalian bisa atur semua itu di setting tapi ini udah di set sebelum kalian ambil foto jadinya ini bisa dibilang bagian dari image processing gambar tersebut ini beda dengan filter karena fitur tersebut adalah bagian dari image processing saat kita mengambil fotonya jadi sebelum gue mau akhirin video ini gue mau kasih tau aja sedikit pengalaman gue saat gue pre-order iPhone sebenernya kalian bisa cek aja vlog gue yang kemarin saat gue pre-order kedua iPhone ini jadi tanggal 13 kemarin gue pertama kali pre-order iPhone secara offline karena gue penasaran dengan prosedur pre-order iPhone tuh kayak gimana jadi gue nunggu hampir 2 jam ada kali ya untuk pre-order iPhone ini dan itu padahal masih jam 10 pagi dan itu pun udah rame banget yang baris gue jadi rade bingung karena sebagian dari mereka tuh yang nunggu orang dewasa dan bukannya mereka kerja ya soalnya itu kan masih hari Jumat dan hitungannya masih hari biasa jujur awalnya sebenernya sih seru banget pas pertama kali pre-order soalnya itu juga pertama kali kan buat gue tapi lama-kelamaan agak capek juga soalnya nunggunya tuh lama cuman berdiri doang dan siapa sih yang suka nunggu pas akhirnya giliran gue gue cukup dug-dugan sih soalnya takutnya stoknya abis dan sia-sia lah nunggu lama-lama disana dan beneran dong stok untuk iPhone 13 Pro Max-nya abis tapi untungnya gue juga beli yang iPhone 13 Pro biasa buat adik gue jadi ya gak sia-sia banget lah jadi caranya gimana gue bisa dapetin iPhone 13 Pro Max sebenernya gampang-gampang susah yaitu gue lewat website pesannya jadi gue beberapa kali refresh terus websitenya ngantri beberapa kali dan akhirnya juga dapet stok untuk iPhone 13 Pro Max-nya yang warna siara blue di hari pickup iPhone 13 Pro Max sih gak rame-rame banget soalnya gue ambilnya di Emporium Blue kemarin dan itu di siang hari jadi gue gak harus ngantri lama-lama sedangkan untuk iPhone 13 gue harus ngantri lagi soalnya gue belinya di air kotak tapi itu sih gak terlalu lama-lama banget ngantrinya soalnya gue pun juga ambilnya di sore hari karena pengalaman ini gue jadi sebenernya rada males sih untuk pre-order iPhone secara offline lagi tapi mungkin kalau misalnya gue mau beli iPhone lagi untuk tahun ke depannya gue akan order aja lawan website ya gak apa-apa lah setidaknya gue gak harus berdiri lama-lama oke so begitu aja untuk kesan pertama gue saat gue pre-order iPhone pertama kali not so great not so bad either tapi ya kedepannya gue gak akan pre-order secara offline lagi sih cukup sekali aja buat pengalaman saran yang gue bisa kasih bagi kalian yang mau pre-order iPhone di tahun ke depan adalah dengan order aja di website dan ordernya kalau bisa di hari pertama dan juga pas kalian mau pick up jangan ambilnya pagi soalnya takutnya rame ambilnya antara siang atau sore demikian unboxing dan first impression gue soal iPhone 13 jika kalian suka dengan videonya boleh like aja di bawah dan jika tidak ada tombol dislike di sampingnya so see you again in the next video peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax